Kasus kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan istri yang tengah mengandung tewas di tangan suaminya sendiri di Jalan Al-Mujahidin tepatnya di Gang Asoka 4, RT 07 RW 04, Cipinang, Ulogadung, Jakarta Timur, Minggu 30 Juni 2024 sore. Berdasarkan keterangan tetangga di sekitar lokasi kejadian, Embawin, mengatakan pada hari Rabu 27 Juni 2024 siang, mendengar curhatan dari korban Rizki Nur Arifah Mawati, 27, bahwa tidak pernah cukup pemberian dari sang suami untuk kebutuhan sehari-hari. Korban datang sempat beli gorengan sambil cerita, curhatan, bahwa suaminya tiap bulan selalu ngasih besar ke istri pertamanya 1,5 juta. Sedangkan kekorban sendiri hanya 700 ribu dan itu kurang kata korbannya, ujar Embawin kepada pos kota di rumahnya dekat dari lokasi tempat kejadian perkara, Senin 1 Juli 2024 siang. Menurut Embawin, korban baru menetap tinggal di kontrakan belum genap sebulan ini. Dan jika keluar rumah selalu jajan. Jika keluar sering beli pisang goreng keju sama jajanan minuman es, tambahnya. Selain itu suaminya AW, 26 tahun diceritakan korban bekerja di KAI. Ya, kerjaannya suaminya itu ngaku dari KAI. Jadi apanya tidak ngerti ya, timpalnya. Karena pembagian jatah uang yang tidak merata itulah, menurut Embawin kerap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga alias cekcok. Sepertinya sering cekcok diduga karena masalah pembagian jatah bulanan. Karena korban mengeluh apa yang dikasih sama suaminya kecil beda dikasihkan ke mantan istri pertamanya sehingga untuk memenuhi kebutuhan dirasa kurang mencukupi, tambahnya.